Lalu benarkah banyaknya dukungan parpol kepada anak dan menantu Presiden Jokowi semata-mata karena faktor elektabilitas tanpa ada unsur Jokowi? Kami diskusikan bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, kemudian politisi Partai Manat Nasional Saleh Daulai, dan Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Tiba. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Kemarin Bang Deddy, Pak Jaro sampai bilang soal dimensi dari Bobi yang maju di Pilgob Sumatera Utara. Apakah ini semata betul karena Bobinya elektabilitas tinggi atau jangan-jangan faktor Jokowi? Kalau Anda melihatnya kecenderungannya ke arah mana? Ya, kalau menurut berbagai survei dan diakui oleh para pendukungnya, baik itu Kaisang maupun Bobi, kan memang pengaruh Pak Jokowi sangat besar bagi Bobi maupun Kaisang. Nah, pengaruh Jokowi itu kemudian berimplikasi pada elektabilitas dari Bobi dan Kaisang. Jadi itu saling berhubungan gitu. Sangat tidak mungkin Bobi dan Kaisang itu elektabilitasnya tinggi kalau bukan karena faktor Pak Jokowi. Menurut survei begitu, Mas. Oke, sampai juga keluar perumpamaan dari Pak Jarod soal kalau main suite itu gajah lawan semut. Semut bisa mengalahkan gajah. Itu maksudnya pesan apa yang coba dibawa oleh PDI Perjuangan untuk konteks Pilgob Sumatera Utara? Iya, kan sedang dibangun narasi bahwa ini adalah koalisi besar, koalisi raksasa melawan apa namanya semut kecil lah. Karena kan semua mayoritas partai kalau nggak salah sudah 8 sejauh ini ya yang mengatakan akan mendukung katakan Bobi di Sumatera Utara. Jadi konteksnya tentu ingin mengatakan bahwa di sana boleh sombong karena besar, tak sasa gitu ya. Tapi kan menurut pengalaman ini ya banyak juga yang apa namanya underdog malah bisa menang. Seperti dialami Pak Jokowi waktu kita memenangkan beliau melawan Pak Foke pada pemilu gubernur tahun 2012. Kan gitu. Jadi ya itu hanya sekedar metafora aja. Oke, sekedar metafora tapi kalau PAN melihatnya gimana Bang Saleh sampai ada keluar perumpamaan gajah lawan semut, semut pasti akan menang. Itu kalau kata Pak Jarut kemarin begitu. Kalau PAN itu saya perlu menegaskan bahwa kami itu sudah lama sebetulnya mendorong Bobi untuk maju sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Dan bahkan sebelum ada apa namanya gegap gempita soal wilkada ini, ketua umum kami Bang Zulkibli Hasan sudah ketemu Bobi di Medan dan saya hadir dan ikut di situ. Beliau memang meminta Bobi untuk maju jadi calon gubernur Sumatera Utara. Jadi yang pertama kali mendorong itu sebetulnya PAN. Dan pada waktu itu kita belum menghitung secara jelas ya soal survei-survei ini. Waktu itu belum ada survei lah. Dan kita melihat bahwa Bobi ini dari kalangan muda, representasi yang saya kira paling banyak sekarang mayoritas pemilih-pemilih muda. Dan kita melihat juga prestasinya di Medan sampai sejauh ini, Alhamdulillah lumayan bagus gitu. Dan belum ada saya kira persoalan yang sangat fundamental di dalam kepimpinannya selama memimpin kota Medan. Dan betulkah itu semata karena elektabilitas dan kerja saat menjadi wali kota atau ada faktor Jokowi juga yang dipertimbangkan PAN waktu itu? Kalau pada waktu itu kita tidak mempertimbangkan ada faktor Pak Jokowi. Karena waktu itu kita juga baru masuk di pemerintahan kan. Jadi bukan justru karena Jokowi dan seterusnya. Bukan. Karena dari awal pun ketika Bobi maju untuk wali kota, PAN juga itu mendukung. Jadi karena itu ini sebetulnya faktor-faktor yang saya kira dinilai secara objektif. Belum lagi saudara Bobi ini kan adalah Marga Nasutio. Jadi dia asli Sumatera Utara. Secara kultural dan sosiologis ya Bobi ini mungkin ya sangat tepat untuk memimpin Sumatera Utara. Dan saya kira Bobi juga dikenal bukan hanya di Medan tetapi juga di beberapa kabupaten lain yang saya tahu persis di dapil saya namanya Bobi ini sudah sangat dikenal. Jadi ini juga merupakan modal untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Oke, Bung Rai Anda melihatnya ini betulkah semata karena faktor elektabilitas atau ada faktor Jokowi di sini? Adalah faktor Pak Jokowi. Itu nggak perlu lagi kita bantah. Tapi sedalam apa maknanya ini semua dengan banyak yang muncul nama anak dan juga menantu Jokowi di Pilkada. Terutama dukungan enam partai politik sejauh ini untuk Bobi di Sumatera Utara? Tujuh. Katanya sudah tujuh. Ya iya, adalah dukungan, adalah faktor Pak Jokowi. Nggak bisa juga kita bantah. Karena elektabilitas Bobi itu kan belum tinggi-tinggi amat. Masih di bawah 25 persen. Dan selisihnya dengan Edi Rahmayadi itu masih di margin error. Sebetulnya kalau ngejarnya elektabilitas, Edi Rahmayadi sama Bobi itu sama elektabilitasnya kira-kira gitu. Di kisaran 22 persen gitu. Nah apa yang mengakibatkan saudara Bobi lebih dipinang oleh yang lain ketimbang Edi Rahmayadi? Ya salah satu faktor penjelasannya itu ada faktor Pak Jokowi. Maka yang masuk ini kan hampir semua adalah partai-partai koalisi. Koalisinya Pak Jokowi tentu ditambah dengan Nasdem, PKB juga masuk ke dalam gitu. Tapi hampir semua partai-partai pendukung Pak Jokowi ikut serta mendukung Bobi di Pilkada Sumatera Utara ini gitu. Oke, sampai kemarin Presiden juga bilang ketumparpo sudah pintar karena mendukung sosok yang elektabilitasnya tinggi. Sejauh mana Anda membaca itu? Iya, makanya kan saya katakan kalau elektabilitasnya tinggi, Edi Rahmayadi juga sama elektabilitasnya dengan Bobi Nasution. Karena selisih di antara mereka kan cuma di margin error. Satunya 22, 23 gitu ya. Yang lain 20, 21 gitu. Nah kan cuma di margin error tuh, di 2 persen itu. Artinya Bobi sama Edi tuh sama-sama tuh elektabilitasnya. Kisaran di bawah 25 persen. Jadi kalau misalnya pertimbangannya semata-mata elektabilitas, ya tentu Edi juga lebih dimungkinkan. Karena Edi itu kan petahana. Dan umumnya petahana itu punya daya jual tersendiri. Dibandingkan misalnya pendatang baru gitu ya. Segmentasinya juga katakanlah bisa dipolakan. Kalau Bobi itu mungkin mengambil Tapanuri Selatan ke sana gitu. Karena punya basis marga kan. Tapi kan Edi Rahmayadi punya basis di kawasan medannya. Karena dia juga orang Melayu kan. Nah kalau Melayu ini kan ada. Saya kira nanti sampai ke Tapanuri Utara gitu. Apalagi kalau Edi Rahmayadi tuh misalnya di backup oleh PDI Perjuangan. Dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi kalau dilihat secara umum, komposisinya ini masih sama kuat nih. antara Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan elektabilitas, partai-partai ini udah lihat elektabilitasnya gitu. Ya saya nggak tahu elektabilitasnya mana. Karena antara Bobi dengan Edi Rahmayadi tuh selisihnya cuma di margin error gitu. Oke kita coba lihat dimensi yang satu lagi. Nama Kaisang saat kemarin safari ke beberapa partai politik. Bang Saleh sampai disambut sedemikian rupa. Bahkan dari Golkar pun bilang kita bakal menawarkan berpasangan dengan Yusuf Hamka untuk maju di Pilgrup Jakarta. Ini semata-mata apakah karena memang faktor elektabilitas yang makin tinggi sekarang? Atau emang ada faktor Jokowi juga dibalik itu? Bang Saleh. Jadi kalau menurut saya ya khusus Kaisang ini. Ini kan sebetulnya masih banyak simulasi disini ya. Uji coba. Jadi kalau digandengkan dengan misalnya pasangan A. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalau digandengkan dengan partai. Katakanlah misalnya PKS. Maka hasilnya seperti ini. Dan seterusnya. Jadi simulasi-simulasi ini sebetulnya muncul. Jadi muncullah tanggapan-tanggapan. Dari katakanlah ya para pengamat misalnya yang menilai seperti ini gitu. Dan ya tentu saja Kaisang sebagai anak presiden mungkin dikenal orang sebagai anak presiden. Itu nggak mungkin bisa kita hindari. Tetapi Kaisang ini itu kan juga adalah ketua umum partai politik yang katakan mau mengambil kerja-kerja politik melalui jalur prosedur partai politik gitu loh. Jadi karena itu saya kira apa yang dikerjakan oleh Kaisang dengan berkunjung ke berbagai macam partai politik ini adalah bagian dari kerendahan hati untuk bagaimana menjalin komunikasi dan juga kerjasama dengan partai-partai yang ada gitu. Dan kan belum final. Artinya ini kan belum tentu pasangan ini yang akan didorong. Apalagi saya dengar sekarang malah Kaisang itu namanya muncul di Jawa Tengah. Ya kan apakah nanti resminya di Jawa Tengah atau malah justru dipasangkan di Jakarta. Pan kecenderungannya kemana? Seperti tadi pusul MPA Erlangga. Kalau pan kecenderungannya kemana untuk Kaisang ini? Nah kalau kami ya untuk sampai sekarang ini sebetulnya kami itu berkeinginan bagaimana agar di Jakarta itu ya kami punya calon sendiri juga. Kan itu dari awal itu. Kami kan mendorong Ibu Zita Anjani ini untuk jadi wakil gubernur. Nah tetapi itu kan juga masih simulasi. Nah sebagai sebuah simulasi ya tentu kita juga tidak bisa memastikan. Dan tentu ini kita jual juga ke partai-partai pendukung lain. Dan kita akan cari argumen-argumen rasional yang juga meyakinkan bahwa pasangan yang akan kita dukung itu adalah pasangan yang memang benar-benar diminati oleh rakyat. Mampu bekerja, mampu membawa perubahan dan juga katakanlah bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat Jakarta gitu. Sampai ada juga rencana nih Bang Deddy bahwa Kaisang membuka peluang untuk bertemu juga dengan Mbak Puan. Mbak Puan kemarin juga memasukkan nama Kaisang untuk dipertimbangkan maju di Pilgub Jawa Tengah. Gimana posisi PDIP berarti nanti untuk nama Kaisang ini? Ya saya kira kalau untuk Kaisang menurut saya biarlah dituntaskan dulu dalam keluarga Pak Jokowi maupun partai-partai. Karena kan beliau ini mulai dari Depok, Bekasi, DKI, Jawa Timur, Turabaya, sekarang Jawa Tengah. Ya itu urusan mereka lah, hak mereka. Bahwa Ibu Puan ditanya bagaimana dengan Pak, apa namanya, Kaisang gitu ya. Ya sama seperti dulu jawaban Ibu Puan. Normatif, beliau kan orang yang bijaksana. Yang ditanya, ya kita pertimbangkan. Itu biasa saja kalau menurut saya. Nanti kita serahkan sajalah. Kita tunggu saja dulu bagaimana apa namanya, sebenarnya keputusan keluarga Pak Jokowi, arahannya nanti ke partai-partai ini seperti apa, ya kita lihat gitu aja. Tapi kalau kemudian Kaisang jadi bertemu dengan Mbak Puan, apakah kemudian sudah terlihat nih efek elektoral yang bakal didapatkan PDI Perjuangan nanti di Pilkada? Gimana ya? Kita jarang menyandarkan elektoral PDI Perjuangan pada individu-individu. Ya seperti kita lihat sendiri, apa namanya, bagaimana pengaruh Pak Jokowi terhadap elektabilitas PDI Perjuangan dari waktu ke waktu. Kalau kita buka datanya kan tidak terlalu signifikan. Apalagi di bawah Pak Jokowi gitu. Saya ambil contoh nih, pada tahun 2014, itu hampir semua survei untuk Pilek, elektabilitas PDI Perjuangan ada pada angka 23 hingga 28 persen. Waktu itu ditetapkan oleh partai, target menjadi 25 persen. Hasilnya kita mendapat 18,6 persen kalau nggak salah. Jadi secara, apa namanya, statistik kita melihat kan tidak terlalu berpengaruh. Demikian juga pada tahun 2019, kita juga dikisaran di atas 24 gitu ya. Kemudian, yang hasil kita dapatkan 19,8. Jadi tidak sinkron. Lalu yang kedua, antara 2014 sampai 2019, itu naiknya kan juga cuma 2 persen sekian. Jadi kami bukan partai yang menyandarkan elektabilitas partai itu pada individu, tapi pada kerja-kerja solid, gotong-royong gitu loh. Oke, Bung Rai, terakhir untuk Anda. Dengan membaca sambutan yang didapatkan Kaisang oleh partai-partai parlemen dengan posisi PSI tidak lolos ke parlemen, sedemikian rupa, Anda merasa bahwa ini memang faktor elektabilitas kah? Atau kembali lagi, ada faktor Jokowi di sini yang akhirnya sambutannya sedemikian rupa? Saya kira faktor Pak Jokowi juga bagian dari penerimaan mereka. Karena kalau dilihat sampai sekarang, ini kan partai-partai benar-benar sedang berpikir keras untuk mendukung Kaisang itu kelihatan. Kalau kita baca pernyataan Golkar, saya kira mereka bukan saja sudah memberi sinyal, tetapi itu semacam deklarasi bahwa Rituan Kamil tidak akan maju di Jakarta. Iya, dengan mengatakan kami sudah menyiapkan kader kami, Bapak Alon untuk mendampingi saudara Kaisang, artinya cerita Rituan Kamil mau mendampingi Rituan Kaisang itu sudah selesai. Nah, apa artinya? Artinya partai-partai ini sebetulnya melihat potensi Kaisang ini rendah sekali kalau di Jakarta, tetapi harus diupayakan kelihatan maju. Nah, itu di situ persoalannya. Nah, apa yang membuat partai-partai ini kelihatan mengupayakan Kaisang ini tetap maju, ya tentu karena ada sesuatu yang mungkin besar. Karena kalau berdasarkan elektabilitas seperti disebutkan oleh Pak Jokowi, memang Kaisang itu cocok dari Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Oke. Semuanya masih diakses oleh partai politik ini sebelum pendaftaran pada Agustus nanti. Para narasumber, terima kasih Bang Deddy Sitorus, Bang Rirangkuti, dan Bang Salenrolesa. Selamat pagi. 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 Selamat pagi.